Intro Intro Mobil maung produksi PT Pindad kini menjadi sorotan setelah keluar instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pejabat Kabinet Merah Putih menggunakannya sebagai mobil dinas Pihak Kantor Komunikasi Presiden mengungkapkan arahan Presiden disampaikan saat pembekalan Kabinet di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah Istana menyebut Presiden Prabowo bangga menggunakan maung limusin Garuda sebagai kendaraan dinas kepresidenan Apalagi saat ini maung memiliki kandungan komponen dalam negeri mencapai 70% Kebijakan Presiden Prabowo ini juga diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu Presiden Prabowo menegaskan tak ada lagi produk impor terkait mobil dinas pejabat Presiden Prabowo menggunakan mobil MV3 Garuda Limusin sebagai mobil kepresidenan Mobil maung Garuda digunakan Presiden Prabowo saat momen sebelum dan usai pelantikan PT Pindad mengungkapkan telah menerima pesanan 4 ribuan unit maung MV3 Dari Kementerian Pertahanan PT Pindad juga menyanggupi produksi maung sesuai instruksi Presiden Maung MV3 merupakan produk baru dan saat ini juga tengah digodok untuk penggunaan masyarakat luas Mobil maung juga jadi sorotan luas karena digunakan oleh Paus Franciscus saat Misa Kudus di Kelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September lalu Paus menggunakan maung MV3 dengan modifikasi khusus Akankah penggunaan mobil maung sebagai mobil dinas menteri dan pejabat bakal terrealisasi dan menjadi kebanggaan anak bangsa? Tim TV One mengabarkan Pemirsa Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia angkat bicara terkait dengan penggunaan maung pindad sebagai mobil dinas Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa semua masih dalam perencanaan dan pengkajian Sehingga masih belum ada penetapan soal anggaran ataupun total kendaraan yang akan dipesan Ya memang nanti Menteri-Menteri akan menggunakan mobil maung Angkaranya bagaimana Pak? Ya kan kita perencanaan dulu ya, soal detailnya nanti Ada pertimbangan tersebut? Ada pertimbangan tersebut? Ada pertimbangan tersebut? Ada pertimbangan tersebut? Pak Prabowo kan menggunakan itu sebagai bentuk presiden Dan beliau bangga dengan produksi pindad Dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama Tapi kepadanya cukup, unitnya berapa kira-kira Pak untuk kabinet sendiri Pak? Kalau totalnya saya belum tahu persisnya Nanti kan ini melatih tahapan-tahapan ya Sabar dulu, jadi bukan berarti hari ini Kemudian besok sudah kejadian Jadi Pak mau dipercaya kerencana dulu pasti Tapi tahapnya sudah kaya mana Pak? Apa sudah dipesan atau bagaimana tahapnya? Detailnya tentu bukan di saya Ya saya tentu nggak ngerti detailnya Nanti kan pasti ada Kementerian Senegara yang menurut itu nanti saya menggunakan keuangan Itu berlaku untuk Menteri, Wamen, atau Kepala Badan juga Pak? Ya pokoknya yang di lingkungan yang anggota kabinet Termasuk Kepala Badan Untuk jenisnya Pak yang maung yang seperti ini Saya belum ngerti detailnya, saya nggak ngerti teknisnya Ya Pemirsa, untuk membahas ini yang sedang ramai dibicarakan terkait rencana pemerintah Menjadikan mobil pindah maung menjadi mobil dinas menteri dan juga pejabat SLR1 Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami Di studio sudah ada Mas Ujang Kamarudin, analis politik dari Universitas Alasar Indonesia Selamat pagi Mas Ujang Selamat pagi, Mbak Malam, Mbak Surat Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan selain Mas Ujang, kita juga sudah bergabung dengan Mas Agus Pambadio Pakar kebijakan publik yang sudah bergabung bersama kami melalui daring Selamat pagi Mas Agus Sehat, Pak Agus Selamat pagi, Mala dan Fira Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Bang, Alhamdulillah, sehat Ya Mas Agus, kita mau tanya nih Bagaimana sih sebenarnya kebijakan dari rencana pemerintah menggunakan mobil pindah maung Dari segi efisiensinya seperti apa Mas Agus? Ini kita bahas satu-satu ya Pertama kan ini anggaran baru nih Jadi pasti di luar anggarannya sudah setuju tahun 2024 kemarin itu 2025 Jadi kita mesti tahu dulu Kemudian kan apa Nomenklatur dari Kabinet baru ini kan belum selesai Harus diskusi panjang-panjang lebar tinggi rendah itu dengan Menpanerbe Kemudian ajukan anggaran ke Kementerian Keuangan Kemudian debat dengan DPR Kalau itu mulus semua baru dia bisa masuk ke anggaran dan dipesan Atau mengutang dulu, terserah lah bagaimana mekanisme Itu ada, jadi kalau ditanya kapan ada ya nggak mungkin besok Ya kan, anggaran ada ya belum disetujui Jadi tadi Pak Nasbi katakan kan memang belum Itu teknis kebijakannya Sekarang kita lihat kendaraannya Tentu kita bangga punya mobil yang 70% TKDN-nya Tapi jangan lupa mobil itu Apa namanya Jantungnya itu masih import engine-nya Kalau mau yang versi militer tahun 2020 Itu dengan Toyota Hilux Nah, Toyota tidak setuju kalau itu dikomersialkan menjadi kendaraan pribadi Memang mungkin, saya nggak tahu Kontraknya adalah untuk kendaraan militer Nah, kalau yang sekarang Saya cek ke kiri ke kanan gitu Ini dari Sangyong, Korea Di mana mesinnya Mercedes Nah, kita nggak tahu berapa banyak kontraknya itu Dengan Sangyong Atau dengan Korea Dengan Pindad Jadi, ini yang mesti dilihat dulu Apakah boleh Ini menjadi kendaraan Kan tadi katanya mau dijual umum juga Nah, kita nggak tahu nih Jadi, sebelum nanti bermasalah Apakah di WTO Apakah di mana seperti kasus Timor Apalagi nih kalau dipakai pejabat kita kan malu-malu ini Jadi, tolong bereskan dulu lah Bagaimana kontraknya Bagaimana kerjasama selanjutnya Detailnya seperti apa Dan kompensasi-kompensasi apa Berapa lama kontraknya Kita contoh misalnya Proton itu dengan Mitsubishi Dulu gearboxnya dia kontrak Kalau saya tidak salah 20 tahun Sehingga aman dia tidak diprotes kiri-kanan Setelah selesai baru bikin sendiri Karena R&D engine itu tidak mudah Itu sih dari saya sementara Iya, Pak Agus tadi kan mengkritisi mengenai TKDN-nya ya Nah, artinya kan ini baru 70 persen Artinya menurut Pak Agus harusnya ya Ketika sudah akan secara 100 persen Sertifikasinya sudah aman Mesinnya itu buatan Pindad Buatan Indonesia Baru boleh begitu digunakan untuk sebagai mobil dinas begitu? Enggak selalu Di dunia ini kan mobil-mobil branded yang sudah ada juga Buatnya tidak di negaranya masing-masing Bisa di Maklun, gimana di Cina Yang murah Ya tetapi pemilik Atau hak ciptanya itulah yang kita harus miliki Kalau sekarang kan hak ciptanya itu sampai batas mana Kita kan di bodi, di peralatan, di jog, misalnya di roda, di pelek Tapi tidak di engine, gearbox, dan sebagainya Nah, itu saya belum baca kontraknya Itu yang semoga kawan-kawan di Pindad bisa dengan teliti Lalu mencermati diskusi dengan para lawyer Karena ini urusannya hak cipta Nah, kalau ini nanti sudah dibuat banyak Terus tiba-tiba diklaim bagaimana? Jadi lebih baik kita siapkan dulu termasuk serutnya Sertifikasi registrasi uji tipe yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Harus jelas Karena ini dipakai oleh pejabat tinggi Bagaimana kenyamanannya, keselamatannya terutama Jangan-jangan ketika belok penumpang yang banyak dia terguling misalnya Ban meledak dia tetap bisa jalan atau tidak Sebagainya Karena ini yang menggunakan pejabat tinggi negara Ya, Pak Agus Kalau berangkat dari situ berarti ada kriteria khusus ya Mobil dinas untuk para menteri ini Apa kriteria khususnya dan Untuk mobil pindad maung ini sendiri Apakah memang nantinya ini bisa dijadikan Memenuhi kriteria tersebut Apalagi tujuannya ini Supaya kita lebih meningkatkan nasionalisme Karena menggunakan produk dalam negeri Bagaimana, Pak Agus? Iya, tadi agak terputus jadi saya nggak Jadi begini Sekali lagi, ini kan 70% Kita perlu penjelasan secara rinci dari pindad Komponen apa saja yang dibuat di sini Mesinnya itu siapa punya Dari informasi yang saya dapat itu Sangyong Korea Kemudian itu Biasa seperti dulu kita punya SUV Pernah ada SUV beredar Sangyong juga Enginnya memang Mercedes Itu pasti ada kerjasama antara Mercedes Dengan Sangyong Korea Nah kita punya kerjasama militer memang Dengan Korea kan bikin kapal selam Bikin pesawat dan sebagainya Apakah itu jadi satu Jadi itu saya nggak tahu Itu pindad harus menjelaskan Supaya tadi kita jelas Bagaimana kontraknya pindad Dengan Sangyong Sangyong dengan Mercedes Atau bagaimana Ini yang diperjelas Supaya tidak terjadi masalah Tiba-tiba Pemegang mereknya Sangyong Atau yang mempunyai Hatship tadi Engine itu di Mercedes itu Klaim Kan celaka kita Sementara itu mobilnya VVIP Nah untuk itu Perlu dibereskan dulu nih Jadi paralel saja Bahas anggaran Bahas soal Clearance dari kontraknya Dengan pemegang merek Kita masih bilang Pemegang merek Nah kemudian juga Baru anggarannya Dan seterusnya Karena ini penting Karena setelah itu lengkap Surutnya tadi Sertifikasi register uji Tipe perhubungan Harus sudah jalan Jangan nanti di itu Tidak ada ujinya Kan gak lucu Oh ini punya pejabat Gak perlu diuji Gak bisa Semua kendaraan yang beredar Di Indonesia harus punya surut Karena ini tipe baru Dia harus diuji Uji terguling Uji tabrak Macem-macem lah Supaya aman Buat yang menyelenggan Apalagi ini Pejabat tinggi Dia katanya anti peluru Oke apakah betul Menteri dan jajarannya Perlu mobil anti peluru Kita kan aman-aman saja Artinya berat mobil itu pun Bisa mempengaruhi akselerasi Mempengaruhi kecepatan Dan juga Apa namanya Kalau dianggut kemana-mana Kan mobil itu terbang juga Presiden kemampil terbang Itu yang perlu dulu dilakukan Iya itu catatan yang luar biasa detail ya Dari Pak Agus Tapi kalau misalnya dari Kang Ujang Melihatnya ini sudah tepat tidak Atau sepakat dengan Pak Agus Katakan bahwa banyak sekali Catatan yang sebenarnya Harusnya dilakukan terlebih dahulu Dimatangkan terlebih dahulu Baru akan ada penggunaan Untuk mobil dinas ini Ya saya sepakat dengan Bang Agus Apa yang disampaikan beliau Sangat detail Sangat komprehensif Tetapi Kita tidak mengurangi kebanggaan itu Bahwa kita sebagai anak bangsa 70 komponen dalam lagi itu Menjadi penting Karena kita tahu begini Mbak Sira dan Mbak Mala ya Kita ini semua produk kita Dari mulai Apa namanya Mau tidur Sampai mau tidur lagi Itu semua mohon maaf Impor Iya Lalu juga bahan-bahan Apa namanya Kebutuhan kita impor 32 Ini sekelilingnya dengan bahan-bahan impor gitu ya Bahan komoditas pangan Juga kita impor semua Bahkan yang terakhir Masalah kasus gula juga kan Masalah impor Dulu juga sapi juga impor Kampangan dirinya Nah maksudnya ya Ini kan momentum kebanggaan Kita sebagai bangsa Katanya kita bangsa besar Maka disini fondasi besar Cintailah produk dalam negeri Nah tetapi kita tidak pernah Mencintai betul-betul produk dalam negeri itu Oleh karena itu Kita selalu berkampanye gitu ya Di atas kertas dari dulu gitu Bahwa cintai produk dalam negeri Tapi faktanya tidak Faktanya tidak itu karena Banyaknya masalah-masalah yang belum terselesaikan Atau karena faktor apa Kalau Pak Ujung berarti Ya banyak variable yang harus kita baca Misalkan banyak kepentingan Ada korupsi disitu Ada permainan impor Ada selisih harga Dan lain sebagainya Oleh karena itu Saya melihat Sebenarnya inilah Sekali lagi Ini momentum terbaik Bagi anak bangsa Untuk membuktikan Bahwa kita mampu Kita punya kualitas Oleh karena itu Tadi soal mesinnya Kontaknya dibicarakan Saya sepakat Terus detail betul Agar tidak ada masalah Di kemudian hari Tetapi Apapun itu Saya meyakini Bahwa ini adalah fondasi dasar Bahwa kita ingin Punya kembagaan Sebesar nasional Langkah yang baik Langkah yang baik Kalau selain tujuannya Untuk bisa mencintai produk Dalam negeri ini Salah satunya Apakah ini juga Langkah strategis Yang cepat nih Dari pemerintah Untuk membentuk Persepsi publik Ya tentu gini Pemerintah harus ada Kerja-kerja yang dilakukan Ya selain pembentukan opini Ya pasti akan dilakukan Apapun itu Pemberantasan korupsi Bekerja dengan baik Itu bagian daripada Pembentukan opini Yang dibangun oleh pemerintah Tetapi harus diukur Sebagai bagian Daripada kinerja Ada ukuran Standar parameter Publik Menilai kepada pemerintah Ya salah satunya tadi Membangun Penceritaan dalam kontak kinerja itu Kalau saya sih merasa ya Kalau itu bisa direalisasikan Dan itu bisa berjalan dengan baik Itu menjadi kebanggaan kita Sebagai anak bangsa Kita punya Universitas Kita punya anak-anak bangsa Yang berkualitas Tapi mohon maaf Kita tidak punya Kebanggaan mobil nasional Lalu misalkan kita Sebagai negara besar Tidak punya teknologi yang canggih Seperti kita Tidak punya google Ini kan harus dipikirkan Oleh pemerintah Masa ya negara Yang kita anggap besar Yang dianggap Katanya Negara yang ingin maju Tapi Kita tidak punya Produk-produk Yang berteknologi tinggi Sehingga kita bisa bersaing Dengan luar negeri Bahkan saya dulu Membaca sebuah buku Presiden Korea dulu itu 2014 Mereka ketika ingin Membangun Samsung Disinilah Di tempat inilah Kita akan membangun Teknologi yang hebat Samsung lah Ada Hadir Dan itu bisa menguasai Dan merajai dunia Nah kita ini Indonesia Harus ada dong Sebagai presiden Pak Prabowo Apa Apakah disini harus hadir Tadi maung ya Yang bisa menjadi kebanggaan Indonesia Bahkan kalau bisa di ekspor Keluar negeri Kalau bisa Tapi sekali lagi Sebagai anak bangsa Meyakini bahwa Ini adalah fondasi dasar Apa namanya Kebanggaan kita Ya urusan nanti Apa namanya Anggarannya Tadi Komponen-komponen lainnya Dan sebagainya Kebijakannya Tentu Pak Agus tadi sudah Sangat detail Membahasnya Dicoba dulu ya Pak Ya karena ini Mbak Malam Mbak Siraya Kalau Ini kita tidak dukung Ya Mohon maaf Kita tidak ada kembagaan lagi Bagaimana dulu Pak Habibie Membangun Pabrik di Dantara Sekarang Mohon maaf Dihancurkan Oleh banyak kepentingan Katakanlah Mungkin negara lain Yang tidak suka Bahwa Indonesia maju Oleh karena itu Sebenarnya Kalau ini Didorong oleh presiden Presidennya kuat Dalam konteks Punya political will Untuk membangun Kebanggaan nasional Apalagi sebenarnya Harus didukung Konsep mobil maju Ini sudah ada Dari tahun 2020 Sudah disiapkan Tapi nanti kita bahas lagi Lebih lanjut lagi Bagaimana sebenarnya Nanti realisasinya Seperti apa Kemudian Kalau tadi yang dikhawatirkan Ada masalah-masalah Sebenarnya seharusnya Apa yang akan dilakukan Oleh pemerintah Secepatnya Agar secara konferensif Sudah Mecer bagus Kita juga akan Dengarkan bagaimana Dengan pendapat masyarakat Mengenai mobil maju Yang akan dilakukan Ataupun Yang ditetapkan Sebagai mobil dinas Dari Menteri Kabinet Positif atau negatif Iya Berespon Kembali lagi Di Apakabar Indonesia Kita masih Bersama dengan Mas Ujang Komarudin Dan juga ada Pak Agus Pak Biodo Di Via Zoom Dan kita juga akan Mengetahui Seperti yang kita Tanyakan tadi Ke Mas Ujang Mas Ini langkah strategis Pemerintah Enggak sih Untuk membentuk Citra nasionalisme kita Tanggapan masyarakat sendiri Seperti apa nih Positif atau negatif Kita akan Menanyakan ke reporter kita Yang sudah berada Di lapangan Ada Rizka Salsabila Selamat pagi Rizka Selamat pagi Andi Dan juga Pemirsa Nah Saya sendiri nih Terut juga bangga Dengan produk Indonesia Yang digunakan Presiden Prabowo Subianto Sebagai mobil dinasnya Yaitu Mobil maung Buatan dari PT Pindad Dalam negeri Nah Untuk mengetahui Lebih lanjut Dari masyarakat sendiri Bagaimana sih pendapatnya Dari mobil Pindad Atau Mobil maung Pindad yang nantinya Juga katanya Akan digunakan Untuk para menteri Dan juga wakil menteri Serta Eslon 1 Nah dengan Halo mas Dengan mas siapa mas Dengan mas Ari Mas Ari Pendapatnya dong mas Tentang mobil maung Yang digunakan Oleh Presiden Prabowo Subianto Dan juga nantinya Akan digunakan Untuk Para wakil menteri Dan juga wakil menteri Nah menurut mas Gimana itu mas? Ya menurut saya Sekemarin saya lihat Ya mobil Yang buat itu Yang dalam negeri itu Ya cocok sih Untuk dipakai sama Para menteri itu Ya Yang dulu juga bagus Cuma yang sekarang Lebih bagus juga Yang kemarin buat Pelantikan Pak Prabowo itu kan Yang dipakai Ya kalau saya sih Setuju untuk Dipakai sama Para menteri Atau kayak Menteri-menteri yang lain Setuju sih Kalau saya setuju Terut bangga gak sih Itu kan pembuatan dalam negeri nih? Jelas bangga dong Itu kan buatan dalam negeri Kita sebagai Warga negara Indonesia Harus Terut bangga Support Ya betul Siap makasih Mas Ari Nah mas Boleh dengan mas siapa nih mas? Mas Chandra Nah mas Chandra Kalau mas Chandra pendapatnya Gimana nih mas Chandra Dengan mobil maung Yang akan digunakan Untuk menteri-menteri ini? Sebenarnya sih Masih kurang setuju ya Tapi Kalau buatan Negeri sih Turut bangga juga sih Tapi Kalau ngelihat yang lama-lama Masih baru Buat apa beli lagi gitu Buat apa Ngadain lagi Tapi Turut bangga sih Kalau udah Kalau Kalau mobilnya itu Diterima dari Dalam negeri Biasanya kan enggak Apalagi diperakai presiden Gitu ya pak ya? Iya iya Siap-siap Gitu ya pak Oke terima kasih Dengan masnya nih Satu lagi nih Mas siapa nih mas? Mas Nanang Mas Nanang Bagaimana pendapatnya nih Kalau tentang mobil maung Buatan negeri Yang dipakai Untuk pejabat-pejabat tinggi Dan juga presiden Kalau saya sih Turut bangga Tapi Lebih baik untuk Bapak presiden kita Bapak Prabowo Subianto ya Tapi untuk Untuk menteri-menteri mah Kayaknya untuk Menteri mah Mobil-mobil yang lama saja Soalnya belum Nanti kan mengeluarkan Anggaran lagi Daripada Anggaran nanti Keluar lebih banyak lagi Lebih baik cukup Buat presiden kita aja Gitu Dan turut bangga juga Kayak yang lain Jadi mobil lokal Bisa Mentas gitu Di negeri sendiri Kalau misalkan komersil Masnya bakal beli gak nih Ya kalau komersil Kalau ada uangnya beli Kalau gak ada ya Numpang aja kali Ya terima kasih mas Nah begitu Andi Kumala Dia juga pemirsa Pendapat masyarakat sendiri Ini memang turut bangga Dengan adanya Mobil lokal Atau buatan dari Dalam negeri sendiri Yang bisa digunakan oleh Kepala Negara Ataupun juga ada beberapa Yang kurang setuju Mengenai penggunaan Mobil dalam negeri sendiri itu Untuk Para menteri Ataupun eselon satu Yang mana masih Belum tentu Akan digunakan Atau tidak Memang dari Presiden Prabowo Subianto sendiri Ini dari Eric Thohir Menteri BUMN sendiri Telah menyampaikan Bahwa Presiden Prabowo Subianto Ini telah mengorder Sekitar 4 ribu Lebih mobil Mau pindah Untuk digunakan Sebagai mobil dinas Yang mana Prabowo Subianto Dia juga sendiri Telah menyampaikan Telah menyampaikan Untuk meniadakan Import mobil Untuk mobil dinas Para dari pemerintahan Di Indonesia ini Demikian Baik Terima kasih Rizka Salah-salah Bila informasinya Tadi Statement dari warga Itu juga beragam ya Rata-rata sih Sebenarnya Satu kata Bangga Kalau memang Mobil maung pindah Ini kepada Produksi Indonesia Kita langsung Panyakan juga Kepada Pak Agus Karena ada juga Yang bilang Mobil aman Diapain Terboros Pak Agus juga Menyoroti tadi Soal anggaran itu Apalagi kan Mobil maung ini Kan juga sekitar 600 jutaan Tapi begini Pak Agus Ini kan juga Suatu hal yang Membanggakan Tadi Kang Ujang Juga bilang Indonesia ini Belum punya Sesuatu hal Yang memang Buatan dari Indonesia sendiri Artinya Kalau misalnya Dari segi Anggaran Oke Ada yang harus Perlu dikritisi Tapi paling tidak Ketika ini Sudah menjadi Kebijakan Artinya Akan ada Suatu kebanggaan Juga Pak Agus Saya kan Bukan tidak setuju Saya setuju Cuma saya Mengingatkan Supaya nanti Ketika keluar Kebijakan Lalu tidak Bermasalah Baik di dalam negeri Maupun internasional Kan nama kita Yang jelek Jadi Sebelum Paralel Paralel Namanya Nomenklatur Dibereskan Anggaran Bereskan Kemudian Juga Urusan-urusan Kontrak Pindad Dengan Sang Yong Atau dengan Mercedes Atau Event Toyota Itu dibereskan Saja dulu Karena Kalau tidak Itu nanti Malah bikin Malu kita Itu saja Soal kebanggaan Iya pasti Tapi Saya Dari sisi Kebijakan Itu harus Proper Harus baik Dan Benar Karena ini yang Menggunakan Pejabat Negara Ya Pak Agus Mungkin ikut Menanggapi Tanggapan Masyarakat Tadi Kalau sebagian besar Merasa bangga Kalau ada produk Dalam negeri Tapi sebagian juga Berpikir bahwa Sebaiknya Menteri-menteri Menggunakan Mobil Atau kendaraan Dinas yang lama Saja Karena Akan Boros di Anggaran Tanggapannya Pak Agus Efektif Dia masih efisien Itu setelah Dalam 5 tahun Setelah 5 tahun Harus Pasti akan Banyak Ondor Dili yang Diganti Jadi memang Masa edarnya Biasanya 5 tahun Diganti baru Nah sekarang Apa namanya Pergantian ini Sudah 5 tahun Belum Mobilnya Saya tidak ingat Kapan mobil terakhir Dipakai Apa namanya Kabinet itu Yang sekarang Toyota itu Tahun berapa Tapi Kalau soal Kembali lagi Soal prioritas Kita tunggu Presiden yang Memprioritaskan Soal kesehatan Gizi Pendidikan Dan sebagainya Dan pertahanan Itu diutamakan Apakah ini masuk Kita kan belum tahu Perintah dari Presiden Ya Menteri Keuangan Akan mengolaknya Apakah ada Anggaran itu Tadi katakan 600 juta Kali 130 orang Nah itu Belum nanti Cadangannya Kan harus ada cadangan Ini katakan 150 Mobil Nah itu Siapnya kapan Dan sebagainya Itu yang Yang perlu dihitung Kita bangga Boleh Tapi tidak Lalu euforia Yang ada Akhirnya juga Akan repot Kita sendiri Pak Agus Yang sudah-sudah Itu sebenarnya Kalau untuk mobil Dina sendiri Dari Para Menteri ini sendiri Memangnya Angkanya sekitar Segituan Atau ada Kalkulasi tertentu Dari antara Sekian-sekian Ratus juta Begitu Kalau yang Toyota Camry Itu lebih mahal Dari 600 Ya kan Saya bukan dealer Jadi gak apal harganya Jadi Pasti itu lebih mahal Karena itu Kendaraan sedan Kelas 1 Ada yang Ada yang pakai Apa namanya Toyota Bahkan ada yang pakai Alphard Nah itu harganya Sudah di atas 1M Nah tentu Soal itu Sekarang kembali lagi Kita minta Menteri Keuangan Untuk menghitung Kan yang Yang bilang Mau pakai Itu kan salah satunya Wakil Menteri Keuangan Amgito Abimanyu itu Jadi Coba mereka hitung dulu Masuk gak Atau ditunda dulu 2 tahun lagi Misalnya Karena anggaran Kan anggarannya Sekarang berjalan itu Sudah disahkan DPR tahun 2024 ini Nah kalau dipakai Apakah ada yang kurang Ini Penambahan Penambahan Kementerian Lembaga ini juga Akan menggerus Dana sangat besar Karena nomenklaturnya Belum selesai Bisa-bisa nanti Menteri-menteri yang Baru ini Tidak bergaji Seperti kasus IKN Anda ingat kan 18 bulan Tidak bergaji Karena nomenklaturnya Baru selesai Ini yang perlu Diingat juga Saya hanya mengingatkan Setuju-setuju Mengingatkan Supaya nanti Tidak bermasalah Karena ini Kendaraan digunakan Oleh pejabat tinggi Baik Pak Agus Baik Pak Agus Nanti kita juga akan Kembali ke Mas Ujang Untuk tahu Sebenarnya Keuntungan yang kita Peroleh Kalau kita pakai Pindat Maung itu Khususnya ini secara Politik ya Politik global Politik nasional Tapi kita akan Lihat dulu Pesan-pesan berikut Kita akan kembali Usai jeda Terima kasih Anda Masih bersama kami Kita lanjutkan Dialog Kalau misalnya Dari Kang Ujang Sendiri melihatnya Kan tadi Malah juga sempat bilang Ya Ini kan memang Kebanggaan Tapi paling tidak Untuk efektifitasnya Kira-kira Kelebihan kita Ketika kita memang Menggunakan Mobil Maung ini Seperti apa Ya gini Bangsa yang Bagus ya Bangsa yang maju Itu adalah Majunya Perkembangan teknologi Oleh karena itu Tidak ada negara Yang maju di dunia ini Yang teknologinya Tidak maju Nah di kita ini Mohon maaf Orang-orang kaya kita Itu Mereka kaya Bukan karena teknologi Beda dengan Amerika ya Mereka melahirkan Microsoft Google WA Dan lain sebagainya Mereka Menciptakan teknologi Sehingga mendapatkan Pundi-pundi uang Yang luar biasa Banyak Dikatnya tidak Di kita ini ya Mohon maaf kaya Banyaknya Mohon maaf Usaha tambang Artinya ini kan Harus dikembangkan Bagaimana kita Memiliki teknologi Yang betul-betul Mampu ya Berdaya guna Bersaing Bukan hanya di Indonesia Tapi juga di dunia Nah ini Proses ini kan Harus dijalani Harus dilakukan Oleh kita sebagai bangsa Kita tadi punya Uni Press unggulan Punya SDM juga yang cukup Orang-orang kita juga Berkualitas Masa kita tidak bisa Artinya kalau itu Bisa terjadi Dilakukan Maka ini menjadi kebanggaan Bukan hanya di level nasional Tapi juga di internasional Bahkan orang-orang kita Mungkin yang di luar negeri sana Juga akan Sama bangganya Bahwa kita punya Produk yang bisa Diandalkan tadi Bahwa kita punya teknologi Yang betul-betul bisa Menjadi daya saing Dan bisa diperhitungkan Di persaturan global Tapi kata Pak Agus tadi Mas Ujang Bukan hanya soal kebanggaan Tapi soal prioritas kita nih Jangan sampai nanti kita Belanja mobil dinas ini Terus yang lainnya Belum terpenuhi Ya saya 100% Apa yang sampaikan Bang Agus Semuanya sangat detail Sangat komprehensif Tetapi tadi Kita bagaimanapun Kita ingin berusaha Untuk menghadirkan itu Caranya bagaimana Bang Agus mengatakan Paralel kan Sambil jalan gitu Sambil diurus izinnya gitu Dihurus hak patentnya Ya mungkin butuh waktu ya Tidak terburu-buru Artinya Semuanya sepakat Bang Agus juga sepakat Saya juga sepakat Tadi juga Masyarakat juga beberapa sepakat Untuk bisa membangun Kebanggaan itu Jangan sampai gini Kita ini jangan sampai Menjadi pasar Hanya menjadi pasar Hanya menjadi jualan Bagi negara lain Saya katakan tadi Di awal kita sepul Bahwa Bahan komunitas Bahkan di rumah saya pun Di dapur-dapur Ini kan maksud saya Harus ditata ulang Dalam konteks bernegara Masa sih kita Negara besar Tidak mampu menghadirkan Teknologi yang menjadi Kebanggaan Jadi kalau kita punya Itu Paling tidak Yang bisa dihitung Jadi kita tidak punya Teknologi yang Menjadi kebanggaan Anak bangsa Oleh karena itu Kita mulai gitu Dengan adanya Mobil maung itu Berarti mungkin Mas Ujang ini setuju Kalau posisi kebijakan ini Memiliki simbolisme politik Untuk dunia Ya pasti Kan kalau kita lihat Bagaimana Pak Prabowo Sebelum dilantik Sudah keliling Ke banyak negara Pekan depan juga keliling Itu Intensitas itu Dilakukan oleh Pak Prabowo Ini membuktikan Bahwa Indonesia bisa Loh bersaing Indonesia bisa Loh menjadi negara maju Indonesia bisa Menjalin hubungan baik Dengan negara lain Oleh karena itu tadi Ketika hubungan di luar negeri Dibangun Di dalam negeri juga Dibangun dong SDMnya dibangun Ya kan Lalu juga tadi Teknologinya dibangun Kalau tidak paralel Dalam konteks tadi Pak Prabowo Keliling ke luar negeri Lalu di Indonesia Tidak dibangun Teknologi yang canggih Tidak ada kebanggaannya Buat apa Oleh karena itu Saya melihat Saya sepakat tadi 100% Bang Agus Apa yang sampaikan Berarti 100% Sepakat Tetapi tadi Saya hanya ingin Mengatakan Bahwa inilah waktunya Saatnya Sudah saatnya Memulai Bahwa kita ini Mohon maaf Dunia sudah perang dagang Kita ini hanya bisa Tidak pernah menghadirkan Beli dan beli Tidak pernah Mengekspor Teknologi kita Oleh karena itu Saatnya kita membangun Kebanggaan itu Dengan Dalam konteks bernegara Kalau Kang Ujang Ini kan kita juga Sudah tahu ya Bahwa sebenarnya Mobil Maung Pindet ini Sudah prosesnya Cukup lama ya Beberapa tahun yang lalu 2020 Nah artinya Apakah memang Seurgensi itu Untuk dilakukan Di akhir tahun ini Kalau tadi dari Pak Agus bilang Sebenarnya dibuat Matang dulu aja Jangan sampai ada Anggaran yang melojak Kemudian juga Dipersiapkan aja Paling tidak Supaya tidak ada Masalah-masalah tertentu Nah kalau misalnya Dari perspektif Kang Ujang Artinya haruskah Sekarang Atau butuh waktu lagi Nanti setahun lagi Ketika anggaran Sudah baik-baik saja Ketika anggaran Sudah diketahui Prioritasnya yang mana Ya pelan-pelan Dan bertahap ya Saya rasa Kita kan Tahu persis Punya hutang besar Lalu juga APBN Kita juga Depisit Lalu ada Pembekakan Jumlah Pementerian Itu juga kan Pasti akan Menyedot anggaran Yang tidak 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 Lalu juga Ada Anggaran Astacita Yang prioritas Dari Pak Prabowo Makan Bergiji gratis Dan lain sebagainya Oleh karena itu Tidak tinggal disinkronkan saja Apakah betul Uangnya ada Atau tidak Jangan terburu-buru Juga Pelan-pelan Ketika Presidennya sudah Presiden dulu Sebagai simbol Menggunakan itu Nah artinya Kalau menteri Bisa Menyusul Atau kapan Tepat waktunya Karena semua Pasti ada Skala ukuran Dan aturannya itu Dan saya ingin melihat Butuh dukungan Dari semua Komponen bangsa Tetapi tadi harus Diukur juga Kemampuan Apa namanya APBN kita Dalam konteks Merisasikan Mobil maung itu Saya Orang Sunda Maung itu kan artinya Macan Jadi Dalam konteks itu pun Kita senang saja Tapi Tadi bawah kita Ingin menggugah Macan Asia Kalau bisa Macan dunia Sekali lagi Kita selalu Imperior di mata Dunia Kita selalu Rendah di mata Asing Kenapa kita Tidak membangun Kebanggaan dari awal Saya Dosen 17 tahun Saya tidak Mengerti juga Terkait dengan teknologi Kayaknya sosial politik Tetapi saya merasa Bangga Kalau ini kita mulai Tonggak dasar ini Kalau kita membangun Kebanggaan Produk lokal harus Diunggulkan Sehingga kita Menjadi Bangsa yang Betul-betul Diperhitungkan Seperti itu Kira-kira nanti Tantangan dan resikonya Apa nih Mas Ujang Kalau kita jadi Pakai Pindat maung ini Resikonya akan banyak Misalkan tekanan-tekanan Dari negara lain Banyak produk Yang sudah ada disini Produk luar negeri Semua mobil Ada disini Mana yang gak ada Dari mulai mobil Yang biasa Sampai mobil mewah Mobil yang baru keluar pun Sudah ada Sudah yang punya Di kita ini Nah mungkin ketika Kita belajar dari Mobil timur Kita belajar dari SMK Gak pernah hadir Ada di jalanan raya kita Oleh karena itu Ini betul-betul Dikaji secara komprehensif Betul-betul Kehadirannya Bukan hanya Membanggakan Tapi diukur Secara rasional Bahwa ini betul-betul Bisa direalisasikan Karena tadi Belajar dari Pengalaman sebelumnya Gagal-gagal Karena ada halangan Mungkin dari pengusaha Luar negeri Pengusaha besar Yang memang Ketika produk Dalam negeri ini Maju Berkembang Sehingga akan Menyisihkan produk-produk Yang sudah ada Dari luar negeri Baik Kalau dari Pak Agus Melihatnya Apa menjadi Poin plus Dan minusnya Kalau memang Mobil maung ini Sudah direalisasikan Digunakan Untuk sebagai Mobil dinas Oke Pertama Kita jangan pakai Metodanya Pak Jokowi Yang cepat-cepat-cepat Pikirkan dengan baik Dampak-dampak Kedepannya Dan seterusnya Saya sekali lagi Oke Silahkan jalan Ya kan Ya hitung sendirilah Masing-masing Berapa Sebagainya Supaya ini bisa dipakai Dan jangan juga Cepat-cepat bermimpi Oh kita bisa mengekspor Nggak bisa Pasar dunia kendaraan itu Dikuasai oleh Lima, enam Atau tujuh negara besar Jadi kalau ada Merk baru masuk Itu diserang habis Ya kan Nah ini Peran dari Menteri Luar Negeri Harus canggih Menteri Perindustrian Menteri Perdagangan Harus canggih Karena Biar bagaimana Namanya Ahli teknologi Di dunia itu Tidak ada Yang ada Curi teknologi Ya Nah gimana caranya Amerika dulu juga Mencuri Eropa Kemudian Jepang Dari Amerika Cina Dan Taiwan Juga ke Jepang Dan semuanya Saring mencuri Nah kita Kalau baik-baik saja Ya Lambat gitu ya Karena tidak ada Negara mau alih teknologi Kepada negara Bangsa lain Satu Kedua Sekali lagi Pastikan dululah Semua babak Tapi jangan berhenti Ya Sama seperti IKN Saya tidak setuju IKN Cepat-cepat-cepat Tapi setiap tahun Harus ada Anggarannya Kalau enggak Mangkerak gitu nanti Ini sama Jadi pastikan Anggarannya Terus jadwal Berapa Berapa Pengembangannya Apa gitu Jangan buru-buru Kalau buru-buru Pasti enggak beres Saya berani Kita taruh nanti Kalau seperti buru Semangat Begana Pukul ini Udahlah Kita cuma PR-ing saja Tapi in reality-nya Tidak bisa terjadi Jadi Hati-hati Ini barang bagus Hati-hati Perencanaannya Hati-hati Evaluasi Semua perizinan Pak Masukkan Ini kalau memang sudah oke Masuk ke pasar internasional Juga hati-hati Sebelum dibunuh oleh Merk lain Ini dagang Jadi tidak bisa Kita pakai Apa ya Selera Yolah Bolehlah Tolonglah Nggak bisa Kita harus tegas Itu saja Ya Pak Agus Tapi kalau sedikit Bicara keyakinan Apakah Pak Agus Juga meyakini Kalau Rencana kita Menggunakan Mobil buatan sendiri Untuk mobil Dinas kendaraan itu Bisa terrealisasi Meskipun bertahap Mungkin Pak Bisa saja Sekali lagi tadi Sudah saya katakan Bisa Lalu kita Kita kembalikan Bagaimana dengan Rencana Dekarbonisasi Artinya Pakai kendaraan EV Electronic vehicles Yang Yang Listrik Yang kemarin Dicanangkan oleh Pemerintahan Pak Jokowi Ini bagaimana Kemarin kan Sudah dipesankan Kendaraan-kendaraan Kementerian Semua pakai EV Sekian biji Dan sekelasnya Ini seperti apa Ada lagi nanti nitrogen Ini teknologinya Yang EV banyak Dari Cina Yang hidrogen Itu dari Jepang Bagaimana Desakan mereka Itu harus Diantisipasi Ya kan Kalau kita Mau pasar kita sendiri Ya oke lah Bisa sendiri Pak Kita jual Dalam negeri saja Tapi jangan mikir Ekspor dulu Nah kemudian Bagaimana kebijakan EV itu Ya kan Ini Harus diperjelas juga Sebelum kita maju Kan Kalau enggak kan Double-double Sudah ada instruksi Yang instruksi Presiden yang dulu Dibatalkan dulu Jadi banyak Hal-hal Detail Yang harus disiapkan Sebelum Kita bangga Bahwa ini mobil Indonesia Dipakai oleh Perdana Menteri Jepang Misalnya dan seterusnya Itu nanti dululah Siapkan dulu Fundamentalnya yang Kuat Sebelum kita masuk Ke industri yang Betul-betul akan Fight di dunia Di pasar dunia Baik Terima kasih Pak Agus Tadi sudah sangat-sangat Konferensif ya Jadi dipersiapkan Dimatangkan dulu Bangga Memang tetap bangga Terima kasih Kang Ujung Terima kasih Selamat malam Terima kasih Selamat malam Selamat malam Terima kasih